Pada Kamis, 13 Juni 2024, Beijing mengecam kebijakan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik Cina. Pemerintah Cina menilai kebijakan tersebut sebagai perilaku proteksionis. Reaksi dari Cina dan negara-negara lain yang terlibat dalam perselisihan ini, termasuk produsen mobil Eropa dan Tiongkok, menunjukkan penolakan yang jelas terhadap keputusan Uni Eropa. Melansir Reuters, orang dalam industri mengatakan baik Eropa dan Cina memiliki alasan untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini demi menghindari penambahan biaya baru senilai miliaran dolar bagi produsen mobil listrik Cina. Pasalnya, proses Uni Eropa memungkinkan adanya peninjauan kembali atas kebijakan kendaraan listrik. Cina mengatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepentingannya mereka. Kami mendesak Uni Eropa untuk mendengarkan dengan cermat suara-suara objektif dan rasional dari semua lapisan masyarakat. Demikian pernyataan juru bicara kemenu Cina Lin Jian. Dia juga meminta Uni Eropa segera memperbaiki praktik yang salah serta berhenti mempolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan. Jian juga mengimbau agar Uni Eropa menangani perselisihan ekonomi dan perdagangan dengan baik melalui dialog dan konsultasi. Informasi saja, Komisi Uni Eropa mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengenakan biaya tambahan hingga 38,1 persen pada impor mobil listrik Cina mulai Juli 2024 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.